Kitab Ulangan, Pasal 31 Joshua menjadi pemimpin yang baru. Kemudian Musa pergi dan menyampaikan kata-kata ini kepada orang Israel. Musa berkata kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat lagi memimpin kamu. Tuhan telah berkata kepadaku, Engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tuhan Allahmu memimpin kamu ke tanah itu. Ia membinasakan bangsa-bangsa itu demi kamu. Kamu akan menduduki negeri mereka. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Joshua harus memimpin kamu. Tuhan akan membinasakan Sihon dan Ok. Ia membinasakan Raja-Raja Amori dan dia melakukan yang sama lagi terhadap kamu. Tuhan menolong kamu mengalahkan bangsa-bangsa itu. Tetapi kamu harus melakukan kepada mereka seperti yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah hatimu dan beranilah. Jangan takut terhadap orang itu karena Tuhan Allahmu bersama kamu. Ia tidak melupakan atau meninggalkan kamu. Kemudian Musa memanggil Joshua. Semua orang Israel memperhatikan ketika Musa berkata kepada Joshua. Kuatkanlah hatimu dan beranilah. Engkau akan memimpin umat itu memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan untuk menyerahkannya kepada nenekmu yang mereka. Engkau akan menolong orang Israel mengambil negeri itu dan membagikannya kepada mereka. Tuhan memimpin engkau. Ia sendiri menyertai engkau. Ia tidak melupakan dan meninggalkan engkau. Jangan khawatir. Jangan takut. Kemudian Musa menulis buku ajaran itu dan memberikannya kepada para imam keturunan Lewi. Mereka bertugas mengangkut kotak perjanjian Tuhan. Musa juga memberikan ajaran itu kepada tua-tua Israel. Musa berkata kepada para pemimpin. Katanya, pada akhir setiap tujuh tahun, yaitu pada tahun pembebasan, bacalah ajaran itu pada hari raya pondok daun. Ketika itu, semua orang Israel harus datang menemui Tuhan Allahmu pada tempat khusus yang telah dipilihnya. Kemudian bacakanlah ajaran itu kepada umat supaya mereka dapat mendengarnya. Kumpulkan semua umat, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang asing yang tinggal di kotamu. Mereka akan mendengar ajaran itu dan mereka belajar menghormati Tuhan Allahmu. Kemudian mereka dapat melakukan segala sesuatu dalam ajaran itu. Jika keturunan mereka tidak mengetahui ajaran itu, maka mereka dapat mendengarkannya. Mereka akan belajar menghormati Tuhan Allahmu. Mereka menghormati Dia selama kamu tinggal di negerimu. Kamu segera menyeberangi sungai Yordan dan mengambil negeri itu menjadi milikmu. Tuhan memanggil Musa dan Yosua. Tuhan berkata kepada Musa, Sekarang saatnya telah dekat bagimu untuk mati. Panggillah Yosua dan datanglah ke kemah pertemuan. Aku mengatakan kepadanya yang harus dilakukannya. Jadi, Musa dan Yosua pergi ke kemah pertemuan. Tuhan menampakkan dirinya di kemah dalam tiang awan yang tinggi. Tiang awan yang tinggi itu berdiri pada jalan masuk ke kemah. Tuhan berkata kepada Musa, Engkau akan mati segera, dan setelah engkau pergi untuk bersama nenekmu yangmu, umat itu tidak setia lagi kepadaku. Mereka melanggar perjanjian yang telah kubuat dengan mereka. Mereka meninggalkan aku dan menyembah Allah lain. Allah palsu dari negeri yang dimasukinya. Ketika itu, Aku sangat marah kepada mereka, dan Aku meninggalkannya. Aku tidak mau menolong mereka dan mereka binasa. Hal-hal yang mengerikan akan menimpa mereka, dan mereka mengalami banyak kesusahan. Kemudian mereka mengatakan, hal-hal yang buruk terjadi pada kita karena Allah kita tidak bersama kita. Dan Aku tidak mau menolong mereka karena mereka telah melakukan yang jahat dan menyembah dewa-dewa lain. Jadi, Tapi kemudian mereka berbalik kepada Allah-Allah lain serta melayaninya. Mereka berbalik dari Aku dan memutuskan perjanjianku. Kemudian terjadilah banyak hal yang mengerikan atas mereka. Mereka menghadapi banyak kesulitan. Ketika itu keturunannya masih mengetahui nyanyian itu. Dan itulah yang menunjukkan kepada mereka betapa salahnya mereka. Aku belum membawa mereka ke tanah yang telah kujanjikan untuk memberikannya kepada mereka. Namun, Aku sudah tahu yang dilakukannya di sana. Jadi, pada hari yang sama, Musa menuliskan nyanyian itu dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kemudian dia berkata kepada Yosua Anaknon, Katanya, Kuatkanlah hatimu dan beranilah. Engkau akan memimpin orang Israel memasuki negeri yang kujanjikan kepada mereka. Dan Aku menyertaimu. Musa memperingatkan orang Israel. Musa menulis semua ajaran itu dengan teliti ke dalam sebuah buku. Setelah selesai, Ia memberikan perintah kepada orang Lewi. Mereka lah yang mengangkut kotak perjanjian Tuhan. Musa mengatakan, Ambilah buku ajaran itu dan letakkan di samping kotak perjanjian Tuhan Allahmu. Buku itu sebagai kesaksian terhadap kamu. Aku tahu, kamu sangat keras kepala. Aku tahu, kamu ingin hidup sesuai dengan kehendakmu sendiri. Lihatlah, kamu tidak mau menaati Tuhan selama Aku masih bersama kamu. Jadi, Aku tahu bahwa kamu tidak akan menaatinya sesudah Aku mati. Kumpulkanlah semua tua-tua dari sukumu dan para pejabat. Aku akan mengatakan hal-hal ini kepada mereka. Aku berseru kepada langit dan bumi agar menjadi saksi terhadap mereka. Aku tahu bahwa sesudah Aku mati, kamu menjadi jahat dan berbalik dari jalan yang Kuperintahkan untuk kamu ikuti. Hal-hal yang mengerikan terjadi atasmu kemudian hari, karena kamu melakukan hal-hal yang dianggap Tuhan salah. Kamu membuatnya marah, karena yang jahat yang kamu lakukan. Nyanyian Musa Semua orang Israel berkumpul, dan Musa menyanyikan semua nyanyian ini untuk mereka. Terima kasih telah menonton!